Halo cat lover, apa kabar? Kali ini aku mau cerita tentang kucing aku namanya Cio dan Minsky Sebelumnya, untuk support channel ini, jangan lupa ya di like and subscribe Kali ini aku mau cerita tentang mengobati luka pada kucing Baik luka yang mengangah atau luka yang besar banget Kita intermesu dulu yuk Ini Cio Teman-teman, ini Cio habis lahiran Anaknya 9 ya Banyak kan? Oke lanjut yuk Ini Cio anaknya 9 Luar biasa ya 9 Aku gak nyangka Biasanya kucing kan paling banyak 5 Jadi luka yang terjadi pada Cio ini adalah luka Akibat menyusui karena Adanya susu yang tidak bisa keluar Akhirnya kayak meletus gitu loh cat lover Akhirnya menjadi sebuah luka Pecahnya bisa juga karena kuku dari si bayi-bayi ini Atau ya karena berebutan juga Karena ini kan banyak banget anaknya 9 Ini Cio habis aku bawa dari dokter Karena aku kan takut banget ya Ini aku bawa ke dokter Lalu oleh dokter Area perutnya dia Area menyusui Dicukur bersih gitu loh teman-teman Jadi dicukur bersih banget Bahkan di area luka itu tadi Bersih banget Gak ada rambut-rambut Atau bulu-bulu dari si Cio Jadi dokter menyarankan Untuk mengeringkan lukanya Yaitu dengan Rajin-rajin mencuci lukanya Sehari 3 kali sehari Sampai 4 kali Supaya mencegah adanya Kuman-kuman dan bakteri Jadi ini aku sabunnya Pakai ini ya teman-teman Ini antiseptic surgical Jadi ambil air Lalu kita tetesin aja Sedikit di air tersebut Untuk membersihkannya Aku pakai Kain kasa ya Karena kalau pakai kapas itu Aku kurang enak Karena masih ada yang lengket-lengket Kita harus ekstra sabar nih Yuk mulai Ini langkah pertama Sabun yang udah dicampur Dengan air tadi Buat bersihkan ya Ini aku pakai air hangat ya Nah ini kan ada kayak kotoran Nempel-nempel itu ya Rambut dari Si kucingnya Yang gak tahan Lihat lukanya Si Cio Tutup mata aja ya Kita dengerin aja Tahap-tahapnya Jangan lupa Pastikan tangan kita Juga higienis ya Kita cuci dulu Pakai sabun Antiseptic tadi Jadi kalau pegang Lukanya Aman ya Ini Memang karena pakai kuku Karena nyari Pinset gak ketemu Ini teman-teman Harus tega ya Bersihin lukanya ya Semakin kita bersihin Sering bersihin lukanya Maka si kucing cepat sembuh Setelah dicuci Kita kasih betadine Kayak gini ya Permukaan semuanya Harus kena betadine Karena betadine ini Antiseptic kedua Setelah tadi pakai sabun Harus merata Seperti ini ya Lalu diamkan Sekitar kurang lebih Satu menit Teman-teman Setelah itu Kita Hapus lagi Betadine nya Artinya Lukanya Kita keringkan lagi Dari betadine tadi Ini aku pakai kapas Karena Biar bisa menyerap Pelan-pelan ya Nutul-nutulnya Ini Ciyuk kucingku Gak berontak Sama sekali Entah dia Ngerasa sakit Atau enggak Aku gak tahu ya Ciyuk ini Penurut banget Teman-teman Pastikan Sampai kering Permukaannya Karena kita Mau kasih Obat Luarnya Setelah udah kering Dari betadine nya Tadi Kita Kasih Obat luarnya Yaitu Ini aku resep Dari dokternya Jadi Ini Namanya N-Batik Untuk Ini mengandung Sulfatilamid Begitu ya Teman-teman Jadi ini Untuk Mengeringkan Luka Dan dia Mengandung Neomisin Sulfat Fungsinya Untuk Mengeringkan Luka Jadi ini Harus rata Banget Pojok-pojoknya Yang basah-basah Yang masih ada Basah tadi Harus dikasih Ya Pokoknya Harus rata Jadi Kayak gini Nanti Lukanya Menyerap Obat ini Setelah Pemakaian Obat ini Dikasih Kolar Ya Teman-teman Tapi Ini aku Cio Nggak Aku Kasih Kolar Karena Kasian Kita Kasih Snack Dulu Ya Biar Dia Happy Satu Bungkus Biar Dihabiskan Semuanya Ya Cio Ya Supaya Si Kucingnya Ngerasa Enjoy Bahwa Itu Nggak Sakit Ini Kolarnya Aku Bikin Sendiri Ini Aku Pakai Kain Jadi Tinggal Aku Lobangin Aja Yang Sisi Depannya Ini Aku Panjangin Teman-teman Kayak Gini Jadi Kalau Makan Dia Gampang Minum Juga Gampang Kalau Pakai Kolar Yang Corong Itu Dia Kesusahan Buat Minum Dan Makan Jadi Akhirnya Kasian Banget Aku Bikinin Kayak Gini Jadi Dia Lebih Oke Aku Seneng Banget Cio Pun Masih Doyan Makan Karena Vitamin Aku Nggak Pernah Lupa Di Masa Penyembuhan Kucing Banyak Makan Itu Penting Banget Ya Teman-teman Perhatikan Vitamin Ya Ini Kolar Posisi Duduk Kan Dia Nggak Bisa Jilat Tapi Untuk 10 Menit Pertama Atau 1 Jam Pertama Kita Harus Perhatikan Ya Nggak Tau Takutnya Dia Mungkin Bisa Jilat Atau Bagaimana Atau Kalau Takut Pakai Corong Dulu Boleh Setelah Itu Dipakai Seperti Gini Juga Boleh Cat Lover Ini Lukanya Cio Setelah Kurang Lebih Satu Mingguan Udah Mengecil Jadi Kenapa Dibersihkan Itu Karena Kulit Luar Itu Tadi Nutup 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 Gitu Tapi Sedihnya Cat Lover Anaknya Cio Yang Sembilan Tadi Nggak Terselamatkan Sisa Tiga Aja Asinya Cio Tidak Ngatasi Untuk Sembilan Anak Tadi Udah Kekasih Formula Tetap Nggak Ngaruh Dan Ini Setelah Dua Minggu Lukanya Sembuh Teman Teman Kayak Gini Jadi Cio Udah Mulai Menyusuin Lagi Asinya Habis Tragedi Cio Sekarang Tragedi Minsky Dia Habis Naik Naik Keliatannya Kena Ranting Jadi Ini Lukanya Dalem Tapi Kecil Teman Teman Tapi Permukanya Basah Terus Karena Organ Dalemnya Keliatan Sedikit Lukanya Seperti Ini Nah Ini Dalem Tapi Nggak Dalem Kurang Lebih Sekitar Sat Sampai 2 cm Aku Pakai Cara Seperti Cio Tadi Cuma Karena Minsky Masih Kecil Setelah Dikasih Sulfat Tadi Luka Ini Aku Tutup Pakai Plaster Selama Kurang Lebih Satu Jam Lalu Plaster Aku Buka Lalu Lukanya Aku Bersihkan Pakai Sabun Tadi Jadi Apabila Terjilat Atau Nggak Sengaja Terjilat Masih Aman Karena Kenapa Kayak Gitu Kenapa Aku Bersihkan Karena Minsky Masih Kecil Masih Banyak Tingkah Ini Seminggu Udah Nutup Kayak Gini Teman Oke Cat Lover Gitu Aja Cerita Aku Cara Untuk Menangani Luka Tapi Apabila Lukanya Serius Banget Dan Dalamnya Panjang Banget Dibawa Ke Dokter Dulu Ya Mungkin Perlu Dijahit Atau Bagaimana Terima Kasih Teman Teman Yang Udah Lihat Semoga Kucingmu Yang Lagi Bermasalah Cepat Sembuh Ini Obat Untuk Sabun Maksud Jangan Lupa Dilihat Expired Nya Terima Cat Lover Terima Kasih Untuk Like Dan Subscribenya aku doakan kucing-kucing kamu sehat-sehat semua ya dan gendut-gendut semua see you